Jajaran Polsek Kelapa Gading menangkap tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor yakni AH, AH dan W, yang biasa beraksi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 28 Oktober 2021. Kapolsek Kelapa Gading Aka Perio Mikael Tobing menjelaskan. Pencurian Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan motor yang terjadi pada hari Rabu pada tanggal 27 Oktober 2021. Pengungkapan ini bermula dari awal adanya berita viral di media sosial, di mana masyarakat melapor telah kehilangan sebuah sepeda motor menerik Honda Beat. Dan adanya informasi tersebut, kami dari Polsek Kelapa Gading kemudian naksanakan penyelidikan. Pada tanggal 28 Oktober pagi harinya, kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap Yaitu tiga orang tersangka, terduga pelaku pencurian bermotor yang terjadi di Jalan Perjuangan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading. Tiga tersangka yaitu, AAH, kemudian AH dan W, dengan masing-masing memiliki peran masing-masing melaksanakan kegiatan pencurian pada tanggal 27 Oktober tersebut. Barang buktian sudah ditamankan yaitu, tiga buah kendaraan motor, kendaraan bermotor berupa motor merek Honda Beat, dan satu kendaraan bermotor merek Vario, Honda Vario yang digunakan oleh terduga tersangka ini, untuk pada saat naksanakan kegiatan pencurian tersebut. Dan ketiga orang tersangka ini kita kenakan pasal 363, ayat ke-1 Junto 55, terkait dengan pencurian dengan pemberatan. Ini mereka biasa mengincar sasaran di mana saja? Ya, jadi untuk tiga tersangka ini memang mereka mengincar daerah perumahan yang cukup sepi dan juga biasanya di daerah pas-pasan. Jadi biasanya dia bergerak pada malam hari menjalan subuh hari. Berasal dari Lampung. Kita burungnya manak